Heavenly Joel Cheng Season 53, Meminta Rebut Pada saat itu, Zhou Wei Qing tiba-tiba memasuki keadaan yang aneh. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi seolah-olah jiwanya telah menjadi sangat jernih, dan enam permata elemental dengan atribut yang berbeda semuanya hadir dalam pikirannya. Mengikuti fluktuasi yang berbeda, energi mereka terus berubah. Pada saat itu, Zhou Wei Qing tiba-tiba mengerti. Jika dia tidak dapat mengendalikan fluktuasi ini, bahkan jika dia mencoba seratus ribu kali, jutaan kali, dia tidak akan berhasil. Bahkan jika itu adalah set yang sama dari tiga permata elemental, fluktuasi di antara mereka akan sangat berbeda. Dalam keadaan seperti itu, Zhou Wei Qing tidak segera mencoba untuk mengendalikan mereka, malah berhenti sejenak, membiarkan dirinya tetap dalam keadaan aneh ini, sebelum dengan hati-hati mengamati perubahan energi dari enam permata elemental. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat setiap menit perubahan dalam pikirannya. Long Xia melihat dari samping saat Zhou Wei Qing berhenti, dan dia terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa formasi manipulasi enam keterampilan utama akan mengalami banyak masalah selama proses fusi. Namun, merasakan perubahan energi permata elemental bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan kata-kata atau petunjuk. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan sendiri. Jika dia mengatakan ini kepada Zhou Wei Qing, dan dia mencoba mencarinya, itu akan menjadi lebih sulit. Semuanya harus bergantung pada pemahaman dan pemahamannya sendiri. Pada titik ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa mata cemas Zhou Wei Qing tiba-tiba menjadi tenang, dan enam permata elemental yang melayang di depannya juga telah berhenti. Tidak hanya itu, mata umutua Zhou Wei Qing bersinar dengan cahaya cemerlang. Dari tubuhnya, Long Xia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi spiritual yang kuat. Lagi pula, Zhou Wei Qing tidak memiliki atribut roh. Fluktuasi spiritual yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Master Bet Surgawi tahap Zun tingkat tinggi. Ini, apakah itu dari roh naga yang dipadatkan, atau garis darah harimau? Long Xia juga bingung. Sebenarnya, bisa dikatakan bahwa itu adalah keduanya. Tidak peduli naga atau Dark Demon God Tiger, keduanya memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Ketika energi spiritual mereka menyatu, ada perubahan kualitatif yang menyebabkan energi spiritual tumbuh lebih kuat. Konsentrasi Zhou Wei Qing secara bertahap mengeluarkan kekuatan mental yang kuat ini untuk dia gunakan. Kalau tidak, persepsinya tidak akan bisa meningkat begitu banyak dalam sekejap. Senyum tipis muncul di wajah Zhou Wei Qing, dan dua segitiga di depannya berangsur-angsur berubah. Permata elemental atribut petir, kegelapan, dan iblis bersinar dengan cahaya lembut. Perlahan, segitiga itu mulai berputar, dan cahaya dari masing-masing permata elemental semakin kuat. Kemudian, segitiga di bawah yang melambangkan angin, ruang, dan waktu mulai berputar berlawanan arah. Dari kelihatannya, kedua segitiga yang berputar pada saat yang sama sepertinya lebih sulit untuk menyatu. Namun, Long Xia, yang menonton dari samping, tahu bahwa Zhou Wei Qing membiarkan kedua segitiga itu menjaga keseimbangan sementara sebelum menyatu satu sama lain. Dengan cara ini, hanya dua frekuensi fluktuasi energi yang menyatu, bukan enam frekuensi sebelumnya. Secara alami, tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Kedua segitiga semakin dekat satu sama lain, dan saat mereka saling mendekat, cahaya enam warna muncul di tengah, berkedip-kedip tidak stabil. Pada saat itu, Zhou Wei Qing sekali lagi menghentikan kedua segitiga itu. Pada saat seperti itu, dia tidak boleh terlalu terburu-buru, jika tidak semua usahanya akan sia-sia. Alasan dia menghentikan kedua segitiga itu adalah untuk menunggu, menunggu munculnya resonansi frekuensi. Mungkin, penantiannya akan lama, tapi bagaimanapun juga itu adalah resonansi dari dua frekuensi, sama seperti pembagi persekutuan terbesar. Dibandingkan dengan enam yang asli, peluangnya jauh lebih tinggi. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik, dan dahi Zhou Wei Qing mulai berkeringat. Mempertahankan enam permata elemental sangat menguras energi dan roh surgawinya. Bahkan dengan sayap di punggungnya yang menyerap energi atmosfer, itu tidak mampu menutupi saluran air yang sangat besar. Seperempat jam telah berlalu, satu jam telah berlalu. Zhou Wei Qing mempertahankan posisi aslinya, mengendalikan dua segitiga untuk berputar sendiri sambil menjaga jarak tetap satu sama lain. Satu-satunya perubahan adalah keringat di dahinya meningkat, semakin tebal. Penglihatan Zhou Wei Qing mulai kabur, dan enam sudut segitiga berputar mulai kabur di matanya. Dengan tingkat konsentrasi yang tinggi, tidak peduli seberapa kuat energi spiritualnya, masih ada batasnya. Tidak, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak peduli energi surgawi atau energi roh, semuanya hampir hancur. Namun, Zhou Wei Qing tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Lagi pula, enam permata elemental saat ini terpisah dari tubuhnya, dan jika dia tidak menariknya kembali, maka dia akan menghadapi kemungkinan kehilangan semua permata surgawinya. Jika itu terjadi, hasil terbaik adalah dia menjadi cacat. Lupakan saja, saya akan beristirahat sebentar dan mencoba lagi. Zhou Wei Qing menghela nafas dalam hati. Saat dia hendak menarik kembali enam permata elemental, kedua segitiga itu bergetar sesaat di bawah kemauannya. Tiba-tiba, Zhou Wei Qing merasa bahwa perubahan energi kedua segitiga itu sinkron. Tanpa peringatan apapun, semuanya terjadi terlalu cepat. Zhou Wei Qing telah mempersiapkan begitu lama, dan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, bagaimana dia bisa melepaskannya. Menyalurkan semua energi spiritualnya, kedua segitiga itu bertumpuk bersama, dan dengan ledakan keras, enam permata elemental bertambah besar. Kedua segitiga itu langsung berubah menjadi heksagram heksagonal. Enam warna berbeda muncul dari enam permata elemental, dan gema energi surgawi yang tebal menembus udara. Seketika, Zhou Wei Qing dapat dengan jelas merasakan energi surgawi yang tersisa di tubuhnya diserap dengan gila-gilaan oleh heksagram, seolah-olah seluruh tubuhnya akan dikosongkan. Tepat pada saat kritis itu, gelombang energi surgawi yang sangat murni mengalir ke tubuhnya dari belakang, mengisi kembali energi surgawinya yang hampir habis. Bintang heksagonal di depannya bersinar lebih terang. Hampir setiap saat, kecerahannya berubah. Kesuksesan, Zhou Wei Qing dapat dengan jelas merasakan keharmonisan enam atribut. Pada saat itu, betapapun lelahnya dia, dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Formasi manipulasi enam skill ultimate telah berhasil dibangun, dan ini adalah waktu terbaik baginya untuk merasakan perubahan dalam formasi manipulasi enam skill ultimate miliknya. Tidak berani menunda, di bawah kendali energi spiritualnya, heksagram itu perlahan tenggelam, akhirnya mendarat di kakinya. Zhou Wei Qing duduk di tengah heksagram, menutup matanya untuk merasakan gema energi di sekelilingnya. Meskipun cahaya dari formasi manipulasi enam keterampilan utama Zhou Wei Qing tidak sepadat longsia, dan meskipun formasi manipulasi enam keterampilan utamanya tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, meniru keterampilan tingkatan dewa surgawi. Namun, dia akhirnya mengambil langkah tersulit dalam seni manipulasi enam keterampilan utama. Mulai saat ini dan seterusnya, seni manipulasi enam kahlian utamanya akhirnya bisa dikatakan telah mencapai tahap penyelesaian minor. Tersenyum tipis, wajah Zhou Wei Qing bersinar dengan cahaya redup, tangannya bertumpu pada lututnya. Dalam kesadarannya, dia hanya bisa merasakan gema enam atribut. Longsia saat ini berdiri di belakang Zhou Wei Qing, dan energi surgawi murni yang telah dia suntikan ke dalam enam kaisar langit tertinggi secara alami adalah miliknya. Saat ini, dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Itu hanya beberapa hari, Xiaopang telah berhasil. Lebih jauh lagi, formasi manipulasi enam keterampilan utama miliknya jelas berbeda dari miliknya, dan dia tidak tahu perubahan apa lagi yang akan terjadi. Longsia telah tenggelam dalam hal ini selama bertahun-tahun, dan dia bisa merasakan bahwa formasi manipulasi enam keterampilan utama Zhou Wei Qing jelas lebih ajaib daripada miliknya, dan pasti akan ada beberapa perubahan. Mengenai perubahan apa itu, dia harus menunggu sampai Zhou Wei Qing terbangun dari kultifasinya untuk mendengarnya sendiri. Perlahan menarik tangannya, Longsia berhenti menyuntikkan energi surgawi ke Zhou Wei Qing. Pada titik ini, Zhou Wei Qing tidak perlu terus menyuntikkan energi surgawi, dan sayapnya dalam transformasi naga harimau sudah lebih dari cukup untuk menopangnya. Masih ada waktu sebelum titik balik musim dingin, dan kecepatan kultifasi Zhou Wei Qing jauh lebih cepat dari yang diharapkan Longsia. Sepertinya dia harus lebih siap sebelum mendaki Gunung Salju Surgawi. Saat dia memikirkan hal itu, tatapan Longsia mau tidak mau beralih ke Gunung Salju Surgawi. Gunung Salju Surgawi Gunung Salju Surgawi yang biasanya dingin dan sunyi tiba-tiba ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Alasannya sederhana, Putri Dewa Gunung Salju Surgawi, Dewa dari seluruh dataran Salju Utara, akan menikah. Secara alami, dia menikah dengan keluarga Kerajaan Kekaisaran Wanshu saat ini, pewaris garis keturunan Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi, bahkan mungkin pewaris masa depan Gunung Salju Surgawi, Pangeran Singa Gu Yingbing. Belum lama ini, Gu Yingbing secara resmi mengumumkan di Majelis Suku Kekaisaran Wanshu bahwa dia bukan lagi pewaris tahta. Dia akan tetap berada di Gunung Salju Surgawi dan fokus pada kultifasinya. Tidak hanya berita ini tidak menyebabkan status Gu Yingbing di Kekaisaran Wanshu turun, malah meningkat pesat. Keunggulan Gu Yingbing diketahui semua orang di Kekaisaran Wanshu. Meskipun dia belum berhasil menembus tahap Raja Surgawi sebelum usia 30 tahun, dia masih menjadi salah satu tokoh teratas di antara generasi muda, seorang pemimpin mutlak. Belum lama ini, dia telah menembus ke tahap 9 permata pada usia 32 tahun, menjadi Master Permata Surgawi Panggung Song tingkat atas. Dia hanya selangkah lagi dari panggung Raja Surgawi. Menerobos ke panggung Raja Surgawi sebelum usia 30 memiliki peluang untuk menembus ke panggung Dewa Surgawi. Namun, ini tidak mutlak, dan hanya bisa dikatakan bahwa yang sebelumnya menerobos ke panggung Raja Surgawi, semakin besar peluang untuk menembus panggung Dewa Surgawi. Selain itu, Gu Yingbing adalah murid pertama penguasa Gunung Salju Surgawi, dan semua sumber daya dari seluruh perbatasan utara berada di bawah komandonya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menembus panggung Dewa Surgawi seperti Sue Aotian di masa depan? Bab 522 Dengan demikian, setelah pengumuman bahwa Gu Yingbing menyerahkan tahta kepada garis keturunan Harimau Roh Surgawi Ilahi, prestise Kerajaan Wansyu Kekaisaran Surgawi Roh Bumi Roh Keluarga Kerajaan Singa seperti Matahari di Langit. Tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka, bahkan garis keturunan Divine Heavenly Spirit Tiger. Harimau Roh Surgawi Ilahi dan Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi selalu bertanggung jawab atas seluruh perbatasan utara. Jika salah satu dari mereka mengendalikan Gunung Salju Surgawi, yang lain akan mengendalikan seluruh Kekaisaran. Bisa dibilang keduanya saling melengkapi. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Nenek Moyang mereka, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Di seluruh Kekaisaran Wansyu, suku Singa dan suku Harimau jelas merupakan yang terkuat dari kedua suku tersebut. Masing-masing dari mereka memiliki lima resimen, dan dengan dua ditambahkan bersama-sama, mereka adalah seperlima dari seluruh Kekaisaran Wansyu. Lebih jauh lagi, itu adalah yang kelima terkuat dari mereka semua. Tidak peduli suku Singa atau suku Harimau, ketika mereka melangkah ke medan perang, yang mereka bawa hanyalah darah dan kekalahan dari musuh mereka. Namun, selama bertahun-tahun, kedua suku ini jarang ikut serta dalam perang melawan manusia. Lagipula, perang melawan manusia bukan untuk menyerang, tapi untuk menjarah. Secara total, Kekaisaran Wansyu memiliki lebih dari seratus suku, baik besar maupun kecil. Di antara mereka, ada lebih dari selusin yang bisa membentuk kekuatan tempur yang efektif, dan lebih dari selusin yang bisa membentuk resimen. Adapun para pemimpin suku-suku ini, mereka saat ini sedang bergegas menuju Gunung Salju Surgawi, dan beberapa dari mereka telah tiba. Perang di perbatasan utara hampir berakhir. Lagipula, setiap tahun, perang hanya berlangsung selama dua bulan. Beberapa hari kemudian, pada hari terdingin, itu akan menjadi pernikahan pangeran Singa dan putri penguasa Gunung Salju Surgawi, putri kecil dari garis keturunan Harimau Roh Surgawi Ilahi. Pernikahan ini jauh lebih penting daripada perang di perbatasan utara. Tahun ini, perang antara perbatasan utara dan kerajaan manusia dapat dikatakan sebagai yang paling tidak berhasil dalam beberapa tahun terakhir, dan alasan utamanya adalah karena tentara Barat Laut Kekaisaran Zongtian. Dalam pertempuran sebelumnya, karena pasukan khusus Angkatan Darat Barat Laut, Kekaisaran Wanshu menderita kerugian besar. Kali ini, mereka telah mengirim pasukan besar ke sana, menyebabkan penjarahan dan penjarahan menjadi kurang efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbatasan utara telah memasuki musim dingin, dan bahkan para bismen merasa sulit untuk melanjutkan pertempuran, dan tidak punya pilihan selain mundur. Tanpa sumber daya yang cukup, musim dingin di Kekaisaran Wanshu tidak akan semudah tahun-tahun sebelumnya, dan mereka tidak punya pilihan selain mengambil sebagian dari cadangan mereka untuk bertahan hidup di musim dingin. Di atas Gunung Salju Surgawi, cuacanya masih sangat dingin, dan suhunya sangat jauh dari 10.000 surga binatang di kaki gunung. Gu Yingbing telah berdiri di pintu masuk Istana Gunung Salju Surgawi sejak pagi untuk menyambut para tamu. Rambut merah kemasannya yang panjang sama sekali tidak terpengaruh oleh hawa dingin, dan dia hanya mengenakan jubah tipis berwarna merah kemasan. Dia tidak memiliki aura kepahlawanan yang biasa, dan pada saat ini, wajahnya penuh dengan senyuman. Dia akan menikah, akan menikahi Tianer yang paling dicintainya. Bagaimana mungkin Gu Yingbing tidak bersemangat? Jika dia menikah dengan Tianer, itu berarti dia hampir pasti akan menjadi penerus tuannya, penguasa Gunung Salju Surgawi berikutnya. Guru pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya dalam kultifasinya, sehingga dia akan memiliki kekuatan untuk mewarisi posisi penguasa Gunung Salju Surgawi secepat mungkin. Selain itu, dia benar-benar menyukai Tianer, dan Harimau Roh Surgawi Ilahi itu sendiri merupakan daya tarik besar bagi Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi. Selama bertahun-tahun, garis keturunan Gunung Salju Surgawi selalu dikendalikan oleh Harimau Roh Surgawi Ilahi, yang kekuatan garis keturunannya sedikit lebih tinggi. Generasi ini, akhirnya saatnya untuk perubahan. Mungkin, garis keturunan Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi akan kehilangan tahta, tetapi dibandingkan dengan tahta Kekaisaran Wanshu, posisi penguasa Gunung Salju Surgawi jauh lebih penting. Selama penguasa Gunung Salju Surgawi bersedia, dia dapat mengubah kaisar dengan satu perintah. Ke seluruh perbatasan utara, keluarga kerajaan mungkin tidak dapat memobilisasi semua suku, tetapi Gunung Salju Surgawi adalah totem dari seluruh Kekaisaran Wanshu. Akhirnya, dia bisa membiarkan garis keturunan Singa Roh Bumi Surgawi mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Para tamu datang tanpa henti, dan hadiah yang mereka bawa semuanya adalah harta paling berharga di seluruh perbatasan utara. Tentu saja, Gu Yingbing tidak perlu menerima hadiah itu secara pribadi. Dahulu kala, Kaisar Kekaisaran Wanshu saat ini, situs Raja Singa Gu, telah mengirim 200 murid garis keturunan Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi ke gunung untuk membantu. Dengan begitu, seolah-olah garis keturunan Singa Roh Bumi Surgawi mereka telah menjadi penguasa baru Gunung Salju Surgawi. Tentu saja, hanya berbagai pemimpin suku yang datang untuk menyaksikan upacara itu yang bisa merasakannya. Secara internal, para murid garis keturunan Roh Bumi Roh Surgawi ini sangat sopan kepada Gunung Salju Surgawi. Kastil Salju Surgawi Tianer sedang duduk dengan tenang di tempat tidurnya, tidak bergerak sama sekali. Dia mengenakan gaun putih panjang, rambut putihnya dengan warna yang sama mengalir di punggungnya. Dua helai rambut biru di bagian depan sepertinya telah kehilangan kilau aslinya. Duduk di sana, dia seperti patung yang indah, tapi juga patung tak bernyawa. Cahaya redup muncul, dan penguasa Gunung Salju Surgawi melangkah keluar dari dunia ilusi. Melihat putrinya seperti itu, mau tidak mau Sue Aotian mengerutkan alisnya. Selama beberapa hari terakhir, Tianer telah berhenti berkultifasi, menghabiskan sebagian besar waktunya hanya duduk diam, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, tetapi juga seolah-olah dia tidak memikirkan apapun. Hanya ketika dia dan Gu Yingbing datang dia akan berbicara beberapa patah kata. Tianer, dua hari lagi ini akan menjadi hari besarmu. Meskipun pengantin wanita tidak boleh menunjukkan wajahnya di depan umum, kamu harus bahagia. Anda telah berjanji pada Yingbing untuk menikah dengannya, Anda harus menjadi istri yang baik. Sue Aotian berkata dengan sungguh-sungguh. Tianer mengangkat kepalanya untuk melihat ayahnya, matanya yang kosong tampak seperti hidup kembali. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan menikahi Big Brogu, aku tidak akan mempersulitmu. Melihat senyum terpaksa putrinya, Sue Aotian tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Berjalan di depan Tianer, dia menekan dahinya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Ayah, Tianer memanggil dengan nada sedikit mencela. Sue Aotian menghela nafas pelan dan berkata, Apakah kamu masih memikirkan bocah manusia kecil itu? Hati Tianer bergetar, tetapi dia memaksakan senyum dan berkata, Tidak. Bagaimana bisa, Ayah, saya akan menikah dengan Big Brogu, tolong jangan menyebut orang itu lagi. Jika Big Brogu mendengarnya, dia tidak akan senang. Sue Aotian tersenyum tipis dan berkata, Ayah, sangat senang kamu bisa mengatakan itu. Tianer tersenyum tipis dan berkata, Ayah, kamu dan kakak Gu telah berjanji kepadaku bahwa selama aku menikah dengan kakak Gu, kamu tidak akan menyakiti Zhou Wei King lagi kan? Big Brogu telah memberinya pelajaran, dan di masa depan, saya tidak akan berhubungan lagi dengannya. Tidak peduli apakah itu hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ayah, tolong jangan sebutkan dia lagi, dan jangan sakiti dia lagi, oke? Sue Aotian menganggup dan berkata, kapan Ayah pernah gagal menepati janjinya. Huh, Momo ngomong, jika bukan karena hubunganmu dengannya, aku akan membawanya kembali untuk melatihnya secara pribadi. Dia memang seorang pemuda dengan masa depan cerah di depannya. Meskipun kali ini dia diberi pelajaran oleh kakak Mugu dan tidak bergabung di medan perang, tetapi batalion tanpa tanding yang diangkat memang telah menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi kami. Jangan katakan lagi, Ayah, aku tidak ingin tahu apapun tentang dia. Tianer tiba-tiba berkata dengan nada agak kesal. Sue Aotian meminta maaf kepada putrinya, dan dia tersenyum tipis dan berkata, baiklah, Ayah tidak akan mengatakannya lagi. Baiklah, kamu harus istirahat dengan baik. Saya harap Tianer saya akan menjadi pengantin tercantuk yang pernah ada. Setelah Sue Aotian pergi, tangan Tian tanpa sadar mencengkeram seperai dengan erat. Xiao Pang, Xiao Pang, maaf, aku benar-benar minta maaf, aku tidak bisa memenuhi janji kita. Aku tidak punya pilihan selain menulis surat itu untuk menyakitimu. Namun, jika aku tidak melakukan itu, kakak Gu akan membunuhmu. Anda masih memiliki Bing Er, dan dia masih bisa bersama Anda. Maaf, Xiao Pang, aku tidak bisa menjadi istrimu lagi. Namun, jangan khawatir, seperti yang saya katakan sebelumnya, Tianer hanya akan menjadi milik Anda. Wanita yang baik tidak menikah dengan suami kedua. Di hatiku, hanya kamu laki-lakiku. Setelah pernikahanku dengan Big Brogu selesai, dan baik dia maupun ayah memiliki beberapa wajah yang tersisa, aku akan meninggalkan dunia ini selamanya. Keberangkatan saya akan bersih, dan saya akan menciptakan kesan yang salah tentang penyimpangan kultivasi. Xiao Pang, bahkan di dunia selanjutnya, aku akan berdoa untukmu dan Bing Er. Berpikir sampai saat itu, Tianer tidak bisa lagi mengendalikan air matanya, dan dia terisak di tempat tidur. Dia sudah lama kehilangan semua harapan. Kekuatan Zhou Weiking terlalu lemah, dan di antara mereka berdua, tidak mungkin. Dia tidak menyesali keputusannya. Jika dia bisa memilih lagi, dia akan memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu di Pulau Heavenly Bed, untuk memiliki lebih banyak kenangan indah bersamanya. Beberapa hari terakhir ini, bukankah dia tenggelam dalam kenangan tentang dirinya dan dia? Itulah satu-satunya cara untuk melewati hari-hari yang menyiksa ini. Kastil Salju Surgawi biasanya dingin dan husuk, tetapi sekarang dihiasi dengan lentera dan spanduk. Menjelang pernikahan, dekorasi masih berjalan lancar. Seluruh Gunung Salju Surgawi dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan karena kedatangan berbagai pemimpin suku. Pernikahan Putri Penguasa Gunung Salju Surgawi jelas merupakan peristiwa besar yang mengguncang seluruh Kekaisaran Wanshu. Meski masih ada dua hari sebelum pernikahan, yang seharusnya datang sudah datang, dan yang tidak seharusnya datang juga sudah datang. Gu Yingbing sedang berdiri di pintu masuk kastil, menyambut para tamu, dan senyum di wajahnya tidak pudar. Melihat langit semakin gelap, dan mereka yang seharusnya datang semuanya telah tiba, tepat ketika dia akan kembali ke kastil, seorang pria gemuk dan kurus berjalan dari bawah. Gu Yingbing menghentikan langkahnya, senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh niat dingin. Yang berjalan di depan adalah pria gemuk berpakaian hitam. Alasan mengapa Gu Yingbing berhenti dan ekspresinya berubah secara alami karena pakaian hitam yang dikenakan pria gendut itu. Di Gunung Salju Surgawi, hitam adalah warna yang paling tabu. Setiap orang yang mendaki gunung harus berganti pakaian putih sebelum datang ke sini. Bab 524 Namun, ekspresi Gu Yingbing dengan cepat kembali normal, saat dia akhirnya melihat siapa pendatang baru itu. Bahkan jika dia adalah pangeran singa, bahkan jika dia adalah penerus penguasa Gunung Salju Surgawi di masa depan, dia tidak memiliki hak untuk marah pada orang ini. Dia dengan cepat mengambil dua langkah ke depan dan berkata dengan hormat, Junior ini menyapa Kaisar Langit. Pria gendut itu meliriknya, wajahnya gelap saat dia berkata dengan dingin, di mana monster tua suai. Orang tua ini sedang mencarinya. Gu Yingbing mengerutkan alisnya dan berkata, Senior Long, lusa adalah hari pernikahan junior ini, dan aku akan menikahi putri Tuan Gunung. Jika senior merasa nyaman, mengapa kamu tidak tinggal untuk pesta pernikahan? Bisakah Anda menunda masalah antara Anda dan guru selama beberapa hari? Tanpa pertanyaan, pria gendut di depan Gu Yingbing adalah enam kaisar surgawi tertinggi, Long Xia, dan di belakangnya tentu saja adalah Zhou Wei King. Namun, pada saat ini, Zhou Wei King mengenakan topi bambu dengan kerudung menutupi wajahnya. Long Xia telah datang ke Gunung Salju Surgawi berkali-kali, dan setiap kali dia datang, itu untuk menantang Sue Aotian. Gu Yingbing secara alami berpikir bahwa dia ada di sini untuk alasan yang sama, dan dengan semakin dekatnya hari pernikahan, dia tidak ingin Long Xia merusak suasana. Oh, kamu akan menikah, Long Xia menatap Gu Yingbing dengan heran. Gu Yingbing dengan cepat berkata, Ya, Junior ini dan Tianer telah saling mencintai selama bertahun-tahun, dan bisa menikahinya sebagai istriku adalah keberuntungan terbesar dalam hidup junior ini. Long Xia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Namun, Anda belum bertanya kepada lelaki tua ini apakah saya setuju. Mendengar kata-kata Long Xia, Gu Yingbing tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Meskipun Long Xia sering datang ke Gunung Salju Surgawi untuk menantang tuannya, sebenarnya, mereka berdua memiliki hubungan yang cukup baik. Meskipun Long Xia selalu ingin mengalahkan Sue Aotian, ada juga rasa saling menghormati di antara mereka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Xia benar-benar akan menimbulkan masalah pada saat seperti itu. Wajah Gu Yingbing menjadi gelap. Senior Long, apa maksudmu dengan ini? Pada saat guru menikahkan putrinya, apakah Anda di sini untuk menimbulkan masalah? Long Xia mendengus menghina, Aku tidak membuat masalah, tapi aku ingin monster tua Sue memberiku keadilan. Dua sosok tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Mereka adalah dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage yang mengikuti Gu Yingbing ke perbatasan utara untuk menjaga Zhou Wei King. Saat ini, mereka melihat Long Xia dengan ekspresi tidak ramah. Selama Gu Yingbing memberi perintah, mereka akan segera mengambil tindakan. Mereka belum pernah melihat betapa kuatnya enam kaisar langit tertinggi itu. Kamu ingin bertarung dengan orang tua ini? Orang tua ini hanya datang hari ini untuk memberi wajah pada monster tua Sue. Kalau tidak, jika saya datang pada hari pernikahan Anda, semuanya tidak akan sesederhana sekarang. Saat dia mengatakan itu, Long Xia melambaikan lengan bajunya, dan energi surgawi yang sangat tebal meledak, menekan Gu Yingbing dan dua pusat kekuatan Raja Surgawi suku Singa dan memaksa mereka untuk mundur. Pada saat yang sama, enam lampu berwarna berbeda meledak dari tubuh Long Xia ke langit, memenuhi langit malam gunung salju surgawi dengan warna yang kaya dan indah. Merasakan energi surgawi yang menakutkan yang memancar dari tubuh Long Xia, wajah kedua pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi akhirnya berubah. Namun, mereka tidak mundur, malah melangkah ke depan Gu Yingbing untuk menghalanginya, takut Long Xia akan menyerang pangeran Singa mereka. Bagaimanapun, ini adalah gunung salju surgawi, dan jika itu adalah tempat lain, mereka tidak akan begitu tenang saat menghadapi pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Namun, gunung salju surgawi berbeda. Ini adalah tanah suci dari seluruh kekaisaran Wanshu. Belum lagi penguasa gunung salju surgawi, satu-satunya pusat kekuatan Dewa Surgawi di dunia, bahkan ada pusat kekuatan Kaisar Surgawi di sini. Karena itu, bagi mereka, melindungi pangeran Singa Gu Yingbing adalah yang paling penting. Long Xia bahkan tidak peduli dengan mereka, berdiri di sana dengan bangga. Dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage tidak cukup baginya untuk mengambil tindakan. Saat ini, ekspresi Gu Yingbing sangat jelek. Dia akan menikah, dan seseorang datang untuk menimbulkan masalah, tidak ada yang akan merasa senang karenanya. Namun, seperti yang dikatakan Long Xia, dia tidak datang pada hari pernikahannya. Meskipun Gu Yingbing sedikit tertekan, dia tidak menyimpan dendam apapun. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang dalam terdengar, siapa yang berani datang ke gunung salju surgawi dan menimbulkan masalah. Saat suara itu terdengar, sesosok tubuh melintas seperti sambaran petir, jatuh dari atas kastil salju surgawi. Begitu cahaya mencapai orang itu, sosok tinggi kekar muncul. Melihat orang ini muncul, Gu Yingbing dan dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage membungkuk memberi salam. Gu Yingbing berkata dengan hormat, Pak Man Sui, bagaimana kabarmu? Orang yang muncul adalah seorang pria parubaya yang terlihat berusia sekitar 40 tahun, dengan rambut putih pendek berdiri tegak. Ciri-cirinya anggun, dengan wajah persegi, tinggi sekitar 2 meter, dengan bahu lebar dan punggung lebar. Dia mengenakan jubah putih dengan sulaman emas, memberinya aura yang bermartabat dan mulia. Dia tidak memiliki aksesoris lain padanya, tetapi hanya berdiri di sana, dia memiliki aura yang mengesankan. N. Pendatang baru itu melirik Gu Yingbing dan dua lainnya, sebelum pandangannya tertuju pada Long Sia. Terkejut, dia berkata, Bukankah ini panjang? Kakak panjang, apa yang membawamu kemari? Dia hampir memanggil, Naga Gemuk. Jika dia tidak melihat ekspresi suram Long Sia dan dengan cepat menarik kembali kata-katanya, dia mungkin telah melakukan kesalahan. Long Sia mendengus dan berkata, Harimau tua, kamu juga di sini. Apakah kamu di sini untuk menghadiri pernikahan juga? Pria parubaya dengan rambut putih pendek ini adalah pemimpin suku saat ini dari suku Harimau, juga dari garis keturunan Harimau roh surgawi ilahi. Paman Tianer, dan adik laki-laki dari Tuan Gunung Salju Surgawi Sue Aotian, Sue Aoying. Penampilan dan usia sebenarnya tidak cocok. Meskipun usianya tidak 100 tahun seperti Long Sia, dia setidaknya berusia 90 tahun. Dia juga berada di panggung Kaisar Surgawi, tetapi dia tidak memiliki bakat kakak laki-lakinya Sue Aotian. Saat ini, dia hanya berada di tahap Kaisar Surgawi tingkat menengah. Dibandingkan dengan Long Sia, perbedaannya terlihat jelas. Sue Aoying tertawa terbahak-bahak dan berkata, Keponakan saya akan menikah. Sebagai pamannya, bagaimana mungkin saya tidak berada di sini? Kakak Long, karena kamu juga ada di sini, mari kita minum anggur bersama. Bahkan jika Anda ingin menantang kakak saya, Anda harus menunggu sampai setelah pernikahan keponakan saya. Long Sia mendengus dingin dan berkata, Harimau tua, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Alasan aku mencari saudaramu adalah untuk memintanya memberiku keadilan. Jika masalah saya tidak diselesaikan, tidak perlu pernikahan Anda. Mendengar kata-katanya, ekspresi Sue Aoying berubah. Dia tahu betul tentang hubungan antara Long Sia dan Sue Aotian. Meskipun mereka adalah musuh, dalam keadaan normal Long Sia tidak akan begitu tidak sopan. Dibandingkan dengan Gu Yingbing, pikirannya jauh lebih dalam, dan dia segera menyadari bahwa Long Sia memang ada di sini untuk sesuatu yang penting. Saat Sue Aoying tenggelam dalam pikirannya, sebuah teriakan nyaring terdengar, kata-kata besar apa? Fatih Long, apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Kilatan cahaya lain muncul, dan seorang lelaki tua yang sama tinggi dan berotot dengan rambut merah kemasan muncul di samping Sue Aoying. Begitu orang ini muncul, tidak peduli Gu Yingbing atau dua lelaki tua Raja Surgawi, mereka semua melangkah maju dan membungkuk. Ayah, Gu Yingbing menyapa dengan hormat. Kedua lelaki tua itu memanggilnya sebagai Raja Singa. Dipengaruhi oleh enam cahaya berwarna yang dilepaskan Long Sia, semua pembangkit tenaga listrik di panggung Kaisar Surgawi dan di atasnya akan dapat merasakannya. Orang yang muncul di hadapan mereka secara alami adalah pemimpin suku Singa, pembangkit tenaga listrik terkuat dari garis keturunan Singa Roh Bumi Surgawi, situs Raja Singa Gu. Dia juga ayah Gu Yingbing. Situs Gu berbeda dari Raja Harimau Sue Aoying yang tenang dan mantap. Dia memiliki temperamen yang berapi-api, dan tingkat kultifasinya telah mencapai tahap Kaisar Surgawi tingkat tinggi. Melihat putranya akan menikah, dan enam Kaisar tertinggi Surgawi Long Sia datang untuk menimbulkan masalah, bagaimana mungkin dia tidak marah. Dia tidak bisa tidak memanggil nama, Fatih Long. Kamu memanggilku apa? Mata Long Sia menyipit, dan tatapannya terlihat dingin. Situs Lion Kinggu berkata tanpa rasa takut, aku memanggilmu Fatih Long, ada apa dengan itu? Lihat semua lemak di tubuhmu, tidak bisakah aku memanggilmu seperti itu? Long Sia tertawa, tawa yang aneh. Bagus, sangat bagus. Karena Sue Aotian belum keluar, aku akan memberimu pelajaran, dasar pengawas. Saat dia mengatakan itu, Long Sia melambaikan lengan bajunya, dan formasi manipulasi enam keterampilan utama bersinar terang di bawah kakinya. Gemah energi Surgawi yang tebal dan menakutkan muncul, dan enam cahaya berwarna bersinar. Serangan telapak tangan menyerang ke arah Situs Gu. Pada tingkat kultivasi mereka, pertempuran disederhanakan, dan mereka hanya menggunakan metode yang paling sederhana. Meskipun kata-kata Gusai tak termaafkan, dia sangat waspada terhadap Long Sia. Bagaimanapun, dia adalah kaisar dari satu generasi, penguasa kekaisaran Wanshu. Secara alami, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Long Sia. Adapun kekuatan enam kaisar surgawi tertinggi ini, sebagian besar berasal dari dewa gunung salju surgawi Sue Aotian. Pada saat ini, menghadapi enam kaisar surgawi tertinggi yang sangat dihormati Sue Aotian, dia tidak berani meremehkannya. Demikian pula, tangan kanannya menyerang ke arah telapak tangan Long Sia. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa di sekitar tubuh Gusait, lapisan cahaya merah berkabut telah muncul dari telapak tangannya, sementara telapak tangan kanannya menjadi menyelaukan seperti batu delima. Permata elemennya jelas merupakan atribut api, tetapi ketika telapak tangannya menyerang, tidak ada panas sama sekali, dan udara di sekitarnya masih sedingin biasanya. Jelas bahwa kendali energi langitnya telah mencapai titik kesempurnaan. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, tidak ada suara ledakan. Namun, cahaya yang mengelilingi mereka berdua tampak sedikit menyusut. Detik berikutnya, wajah Gusait berubah drastis. Telapak tangan kanannya dibelokkan, dan dia terhuyum mundur tiga langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya. Long Sia tidak mengejar, tangan kanannya ditarik, ekspresi menghina di wajahnya. Melirik ke situs Gu, dia berkata, dibandingkan dengan Old Monster Sue, kamu masih jauh dari itu. Dengan hanya kamu, kamu berani memanggilku Fatilong. Anda tidak memiliki hak itu. Saat dia mengatakan itu, tangan kanannya terangkat sekali lagi. Di sekitar Long Sia, total 36 bilah cahaya berwarna muncul, masing-masing memiliki panjang 1 meter dan lebar setengah meter. Enam cahaya berwarna tebal membentuk energi menakutkan yang tampak hampir padat. Semua itu terkunci di situs Lion King Gu. Bab 525 Kedua belah pihak adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi, dan begitu mereka bentrok, situs Gu terkejut. Dia adalah Raja Surgawi, dan biasanya dia adalah penguasa semua binatang Surgawi. Auranya itu secara alami sombong dan kuat. Namun, saat ini, menghadapi Long Sia, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup. Meski benturan telapak tangan tampak sederhana, sebenarnya dia sudah mengalami kerugian besar. Di bawah formasi manipulasi enam keterampilan utama Long Sia, enam atribut energi Surgawi telah bergabung menjadi satu, dan total keluaran energi Surgawi hanya sedikit lebih tinggi dari miliknya. Namun, perpaduan dari enam atribut telah menyebabkan kekuatan ofensif jauh melebihi miliknya. Selanjutnya, dia berada di level maksimum dari tahap Kaisar Langit. Serangan telapak tangan itu telah menyebabkan Raja Singa merasakan kekuatan yang menakutkan dan tak terbatas. Seolah-olah semua atribut di seluruh area berada di bawah kendali Long Sia. Melihat 36 bilah cahaya, Raja Singa tidak lagi peduli dengan wajahnya. Serangkaian lampu emas gelap menyala, dan satu set lengkap sembilan peralatan konsolidasi tingkat dewa muncul di sekitar tubuhnya. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan set peralatan dewa penaklukan Surgawi dari Gunung Salju Surgawi, itu masih merupakan set peralatan konsolidasi tingkat dewa yang langka. Senjata situs Raja Singa Gu adalah pedang besar yang berat. Saat pedang yang berat itu mengarah ke depan, cahaya merah pekat naik ke langit. Di belakangnya, seekor singa besar berwarna merah keemasan muncul. Jelas, dia akan keluar semua. Raja Harimau Sue Aoying berdiri di samping, tidak berniat ikut campur. Menuju Long Sia, dia jauh lebih akrab dengannya daripada situs Gu, dan bahkan pernah melihat mereka berdua bertarung dua kali. Sue Aotian memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Long Sia, dan dia telah memberitahu Sue Aoying bahwa bahkan baginya, untuk mengalahkan Long Sia, itu akan memakan waktu lama. Enam formasi manipulasi kahlian utama yang telah diciptakan Long Sia dapat dikatakan sebagai formasi kahlian Surgawi nomor satu di dunia, dan tidak ada yang bisa membandingkannya. Jika bukan karena fakta bahwa Long Sia tidak bisa lagi menerobos ke tingkat dewa Surgawi, mungkin gelar pembangkit tenaga listrik nomor satu di dunia akan diberikan kepada orang lain. Pada saat yang sama, Long Sia juga memberitahu Sue Aoying bahwa bahkan jika dia harus menyinggung empat tanah suci besar lainnya, dia tidak boleh menyinggung Long Sia. Alasannya sederhana, dia sendirian di dunia, dan tidak memiliki keterikatan. Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu mengarahkan pandangannya pada Anda, bahkan gunung Surgawi tidak akan mampu menanganinya. Tentu saja, ini juga karena Sue Aotian tidak membunuh Long Sia sepenuhnya. Tidak ada keraguan bahwa Long Sia ada di sini untuk berkelahi. Namun, pasti ada alasan untuk ini. Oleh karena itu, sebelum dia mengetahui alasannya, Sue Aoying tidak akan bertindak gegabuh. Persaingan antara suku Singa dan suku Harimau bisa dikatakan sudah ada sejak kekaisaran Wanshu. Sekarang Gu Yingbing akan menikahi Tianer, Sue Aoying sebenarnya sangat tertekan di dalam hatinya. Dia sangat jelas bahwa sekali Gu Yingbing mewarisi posisi penguasa gunung Salju Surgawi, suku Harimau mereka tidak akan memiliki waktu yang mudah. Jangan berpikir bahwa hanya karena suku Harimau mewarisi tahta kerajaan Wanshu, mereka akan mampu mengendalikan suku Singa. Sebaliknya, pada saat itu, suku Singa akan mendapat dukungan dari Gunung Salju Surgawi, dan mereka akan memiliki status yang sangat unggul, dan mereka tidak akan mendengarkan perintah suku Harimau. Sama seperti sekarang, meskipun klan macan bukan klan kerajaan, status tinggi mereka selalu menekan klan Singa. Itulah tujuan Gunung Salju Surgawi. Karena itu, melihat bahwa situs Raja Singa Gu dalam masalah, Sue Aoying sangat senang melihatnya terjadi. Kenapa dia mau membantu? Fakta bahwa suku Harimau tidak memiliki siapapun dengan bakat yang cukup untuk mewarisi posisi penguasa Gunung Salju Surgawi sudah cukup memusingkannya. 36 bilah cahaya enam warna, dapat dikatakan bahwa masing-masing dari mereka berada di puncak panggung Kaisar Langit. Namun, untuk ke-36 dari mereka muncul pada saat yang sama, Raja Singa yang juga berada di panggung Kaisar Surgawi tahu bahwa dia tidak akan dapat melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, mengapa dia mengabaikan wajahnya dan melepaskan set legendarisnya terlebih dahulu? Long Sia melambaikan tangannya. Dari awal hingga akhir, dia telah berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi 36 bilah cahaya tampaknya memiliki mata mereka sendiri, terbang menuju situs Raja Singa Gu. Dari kelihatannya, kekuatan dua Kaisar Surgawi yang berbenturan tidak begitu mengejutkan, bahkan mungkin lebih lemah dari dua master permata Surgawi panggung Song tahap atas sembilan permata yang berbenturan. Namun, sebenarnya, semua serangan mereka telah dikompresi hingga tingkat yang ekstrim, dan mereka waspada terhadap Gunung Salju Surgawi, dan tidak ingin menghancurkan lingkungan mereka. Tubuh situs Raja Singa Gu tiba-tiba mulai berputar, kedua tangannya mencengkeram pedang besarnya dengan erat. Seluruh tubuhnya seperti pusaran api raksasa, berputar dengan gila-gilaan, sama sekali mengabaikan enam bilah cahaya berwarna yang menyerangnya, langsung menuju Longsia. Dengan dorongan dari seluruh set legendaris, tingkat kultifasi Raja Singa secara keseluruhan sudah berada di puncak panggung Kaisar Surgawi. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan Raja Harimau Sueao, yang tidak punya pilihan selain menghindar. Namun, Longsia hanya berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Longsia, dan 36 bilah cahaya di udara tampaknya telah menumbuhkan mata mereka sendiri, membentuk satu garis. Dari depan, mereka tampak seperti kalung enam warna yang indah, saat mereka menembak ke arah tubuh merah menyala dari situs Raja Singa Gu, menyerang ke arahnya. Asteris siapa asteris asteris siapa asteris asteris siapa asteris asteris siapa asteris asteris. Serangkaian suara aneh terdengar, dan satu demi satu, enam bilah cahaya berwarna menghilang ke dalam pusaran air merah menyala. Namun, dengan setiap enam bilah cahaya berwarna, cahaya pusaran air merah menyala akan sedikit redup. Itu tidak dapat maju lebih jauh. Longsia mengangkat tangan kanannya sekali lagi, dan kali ini, dia meraih udara di atas kepalanya. Terlihat jelas enam bintik cahaya berwarna berkumpul di atas kepalanya, membentuk palu cahaya enam warna yang besar. Kecepatan pengumpulan ini sangat lambat, tetapi di belakang Longsia, sosok ilusi yang terlihat persis seperti dia menjadi semakin kokoh. Ini adalah keterampilan yang bahkan harus diisi oleh enam kaisar langit tertinggi, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Namun, pada saat ini, situs Lion King Gu tidak punya pilihan lain. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir 36 bilah cahaya, dan tidak bisa membebaskan dirinya sama sekali. Penindasan? Penindasan total. Ini adalah evaluasi Raja Harimau Sue Ao Ying tentang pertempuran ini sebagai penonton. Di depan enam kaisar surgawi tertinggi Longsia, situs Raja Singa Gu tidak memiliki peluang sama sekali. Sebelumnya, ketika Longsia menantang Sue Ao, Tian, Sue Ao Ying tidak merasa terlalu kuat tentang hal itu. Namun, sekarang karena Gu Said, dia benar-benar merasakan teror Longsia. Jika itu dia, dia tidak akan berada dalam situasi yang sama dengan situs Gu. Melihat palu besar berwarna 6 berwarna yang panjangnya 10 meter akan segera terbentuk, hati Raja Singa Gu Said dipenuhi dengan keterkejutan. Bilah cahaya Longsia yang tampaknya sederhana terlalu berat untuk diblokir. Saat masing-masing bilah cahaya meledak, akan ada reaksi berantai dari enam atribut. Yang lebih mengejutkan situs Gu adalah bahwa masing-masing bilah cahaya memiliki reaksi yang berbeda. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir mereka, menggunakan setidaknya 2 hingga 3 kali jumlah energi surgawi yang digunakan Longsia untuk memblokir mereka. Pada saat yang sama saat dia mengendalikan 36 bilah cahaya untuk menyerang, enam kaisar langit tertinggi sebenarnya masih memiliki energi untuk membentuk skill lain yang jelas lebih kuat. Ini menyebabkan situs Gu diliputi oleh keterkejutan. Sekarang, dia secara alami mengerti betapa besar jarak antara dia dan Longsia. Cahaya emas muncul dari tubuh Gu Said. Pada titik ini, dia tidak bisa lagi menahan diri, dan atribut ilahi dari empat atribut suci muncul saat singa raksasa di belakangnya berubah menjadi emas. Api ilahi emas tebal meledak dari tubuhnya, dan dia akhirnya bisa memblokir serangan Longsia dan mengambil langkah maju. Selangkah demi selangkah, dia mendekati Longsia. Enyahlah, Longsia mendengus dingin, dan enam palu berwarna di langit turun dari langit. Namun, itu tidak menghancurkan secara langsung, malah menyapu secara horizontal, menabrak dengan kejam ke dalam pusaran cahaya merah kemasan yang telah dibentuk oleh situs Gu. Kali ini, akhirnya terdengar raungan, dan raungan ini sepertinya muncul di jiwa setiap orang. Di tengah ledakan, pusaran cahaya kemasan merah benar-benar dikirim terbang keluar dari gunung salju surgawi, terbang jauh. Longsia melambaikan tangan kanannya, dan pedang cahaya enam warna sepanjang tiga meter muncul di langit. Udara di sekitarnya tampak berputar dan terdistorsi, dan dalam sekejap, pedang cahaya mengejar Gus Said, yang telah dikirim terbang, cahaya di sekelilingnya meredup. Fatih Long, tolong tunjukkan belas kasihan. Tepat pada saat itu, cahaya emas turun dari langit, membentuk perisai yang menghalangi serangan terakhir Longsia. Cahaya enam warna buru-buru bertabrakan dengan perisai cahaya kemasan. Keduanya bergetar sedikit pada saat bersamaan dan menghilang di udara pada saat bersamaan. Longsia, yang telah berdiri dengan bangga sejak awal, mau tidak mau sedikit bergidik. Namun, dia tidak mundur satu langkah pun. Sosok seputih salju tampak keluar dari udara tipis, muncul diam-diam di depan semua orang. Begitu dia muncul, segala sesuatu di sekitarnya tampak memudar ke latar belakang. Bro Long, bagaimana kabarmu? Orang yang telah menghentikan pengejaran Longsia dan membuatnya terguncang adalah penguasa gunung salju surgawi, satu-satunya pembangkit tenaga tiar dewa surgawi di dunia, pembangkit tenaga listrik teratas di dunia, Sue Aotian. Melihatnya, Longsia tidak bisa menahan tawa dingin. Old monster Sue, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Pada titik ini, Raja Singa yang telah dikirim terbang oleh Palu telah menggunakan energi langitnya yang kuat untuk terbang kembali dengan paksa. Meskipun dia tidak memiliki atribut angin, yang mencegahnya terbang untuk waktu yang lama, dia masih bisa menggunakan energi langitnya untuk terbang jarak pendek. Pada titik ini, situs Gu sudah sangat tertekan. Meskipun serangan Palu Longsia tidak benar-benar melukainya, itu hampir menghancurkan energi surgawi pelindungnya. Jika pedangnya itu mendarat, bahkan jika itu tidak membunuhnya, itu pasti akan melukainya. Adapun Longsia, dia bahkan belum merilis peralatan konsolidasinya. Kesenjangan antara keduanya sudah jelas. Tuan Gunung, Gu Said memelototi Longsia dengan marah, tapi dia masih membungkuh hormat pada Sue Aotian. Sue Aotian tersenyum tipis dan berkata, Lion King, kamu tidak perlu terlalu tertekan. Kalah dari Bro Long bukanlah apa-apa. Lagi pula, Bro Long adalah pembangkit tenaga listrik teratas di antara semua pembangkit tenaga listrik panggung kaisar surgawi di dunia. Bahkan aku pun demikian tidak berani mengatakan bahwa saya dapat dengan mudah mengalahkannya. Kata-kata Sue Aotian sudah memberikan wajah Longsia. Bahkan jika Longsia sedang berakting, ekspresinya sedikit melembut. Bab 526. Gu Said memandang Longsia dan mendengus marah, matanya dipenuhi ketidakpuasan. Lagi pula, dia masih memiliki banyak jurus ampuh yang belum dia gunakan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di Gunung Salju Surgawi, di mana dia tidak bisa keluar semua, dia yakin bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Longsia. Lagi pula, dia juga memiliki atribut Sein. Pada saat ini, di puncak Gunung Salju Surgawi, ada empat pusat kekuatan besar berkumpul. Satu Dewa Surgawi, tiga Kaisar Surgawi. Keempatnya adalah eksistensi yang menakutkan, dan merupakan pusat kekuatan terkuat di dunia. Tidak ada yang berani keluar untuk menonton pertunjukan. Ini adalah Gunung Salju Surgawi, Kastil Salju Surgawi. Berbagai pemimpin suku yang datang menyaksikan upacara tidak berani bertindak gegabuh. Jika mereka membuat marah penguasa Gunung Salju Surgawi, seluruh ras mereka akan menghadapi ancaman kepunahan. Sue Aotian memandang Longsia dengan senyum tipis dan berkata, Kakak Long, mengapa kita tidak berbicara di dalam? Berdiri di sini bukanlah cara yang tepat untuk memperlakukan tamu. Longsia menganggup dan berkata, Baiklah, monster tua Sue, aku akan memberimu wajah ini. Sue Aotian mengangkat tangannya dan berkata, Tolong. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin jalan masuk. Tatapan Longsia berbalik, mendarat di situs Raja Singagu dan Pangeran Singagu Yingbing. Kalian berdua juga harus ikut. Masalah orang tua ini berhubungan denganmu. Saat dia mengatakan itu, dia membawa serta Zhou Wei King, yang mengenakan topi bambu di belakangnya dan wajahnya tampak terkejut, mengikuti di belakang Sue Aotian. Mereka adalah orang kedua yang memasuki istana Salju Surgawi. Zhou Wei King secara alami telah melihat semua yang telah terjadi, dan dapat menebak siapa orang-orang di depannya ini. Sejak dia mengambil Longsia sebagai gurunya, ini adalah pertama kalinya Zhou Wei King melihat gurunya beraksi. Ketika Longsia bergerak, Zhou Wei King dengan jelas merasakan perisai cahaya tak berbentuk di sekelilingnya, melindunginya dari gelombang kejut. Ini juga pertama kalinya dia melihat kekuatan menakutkan dari formasi manipulasi enam keterampilan utama. Sebagai satu-satunya penerus dari enam kaisar surgawi tertinggi, dia bisa merasakan kekuatan formasi manipulasi enam keterampilan tertinggi jauh lebih jelas daripada situs Gu Raja Singa. Tebakan Gu Said tidak salah. Longsia belum menggunakan kekuatan penuhnya, dan kontrol formasi itu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Jika Longsia mau, dia pasti bisa menghancurkan situs Raja Singa itu di bawah serangan terus-menerus. Tak terkalahkan dalam ranah yang sama. Ini adalah evaluasi Longsia terhadap formasi manipulasi enam skill ultimatenya. Bahkan penguasa gunung salju surgawi, Sueo, Tian, tidak menyangkal evaluasi ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa enam formasi manipulasi keterampilan utama adalah formasi susunan nomor satu di bawah langit. Meskipun formasi manipulasi enam keterampilan utama memiliki kekurangan, kelebihan formasi tersebut sudah lebih dari cukup untuk menutupi kekurangan tersebut. Jika seseorang harus menemukan kekurangannya, itu mungkin akan menjadi persyaratan dari bakat pembelajar. Lagi pula, di dunia ini, seorang guru manik surgawi dengan enam permata elemental terlalu langka. Ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Melihat bagaimana tuannya berhasil mengintimidasi semua makhluk kuat dari Gunung Salju Surgawi sendirian, bahkan Tuan Gunung dari Gunung Salju Surgawi harus bersikap sopan kepadanya. Tidak perlu menyebutkan kebanggaan di hati Zhou Wei King. Apa yang dia rasakan terhadap Long Sia bukanlah rasa terima kasih, tapi kekerabatan, kekerabatan sejati. Ketika Long Sia mengatakan kepadanya bahwa dia secara pribadi akan membawanya ke Gunung Salju Surgawi, di dalam hati Zhou Wei King, posisi Long Sia telah naik ke level yang sama dengan ayahnya. Saat dia berjalan ke kastil Salju Surgawi, Zhou Wei King memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri dan tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Raja Harimau, Sue Aoying, yang mengikuti di belakang gurunya, diam-diam mengamatinya. Berbeda dengan situs Lion King Gu yang telah menonton Long Sia, Sue Aoying jelas lebih tertarik pada Zhou Wei King. Enam kaisar surgawi tertinggi adalah seorang penjaga tunggal. Tidak ada yang pernah mendengar tentang dia memiliki keluarga atau murid. Namun, kali ini, dia membawa seseorang bersamanya ke Gunung Salju Surgawi. Bagaimana mungkin Raja Harimau, yang lebih akrab dengannya, tidak tertarik pada Zhou Wei King? Dengan tingkat kultivasi kaisar langit Raja Harimau, dia secara alami dapat merasakan bahwa Zhou Wei King berada pada tahap enam permata. Namun, hanya itu yang bisa dia rasakan. Lagi pula, dengan Long Sia di sekitarnya, dia tidak mungkin menggunakan energi langitnya untuk menyelidiki. Selain itu, di sisi Zhou Wei King, selalu ada aura Long Sia yang melindunginya. Zhou Wei King mencoba yang terbaik untuk menenangkan napasnya, karena dia tahu bahwa sudah hampir waktunya dia naik panggung. Meskipun dia telah membuat semua persiapan yang diperlukan, ketika dia benar-benar tiba di gunung Salju Surgawi, yang terkuat dari lima tanah suci besar, dia masih merasa sedikit gugup. Namun, di dalam hatinya, ada rasa tekat yang kuat. Tidak peduli untuk Tian Er, atau untuk reputasi gurunya, dia tidak akan mundur sama sekali. Dengan Sue Ao, Tian secara pribadi memimpin, kelompok itu tiba di aula utama kastil Salju Surgawi. Situs Lion King Gui memang membawa serta pangeran Singa Gu Yingbing. Adapun dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk diikuti. Bukan karena Situs Gui takut pada Long Xia. Lagi pula, sebagai kaisar kekaisaran Wanshu saat ini, dia tidak akan pernah memiliki emosi seperti itu. Namun, dia juga ingin tahu mengapa Long Xia datang ke sini dengan sikap agresif seperti itu. Saat mereka memasuki aula utama, Sue Ao Tian duduk di kursi utama. Situs Lion King Gui secara alami mengambil kursi pertama di sebelah kirinya. Lagi pula, di seluruh kekaisaran Wanshu, statusnya berada di urutan kedua setelah penguasa Gunung Salju Surgawi Sue Ao Tian. Hal yang menarik adalah bahwa Raja Harimau, yang seharusnya duduk di sebelah kanan Sue Ao Tian, sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk memberikan kursi itu kepada Long Xia, mengambil sendiri kursi yang lebih rendah. Adapun Gu Yingbing dan Zhou Wei King, mereka secara alami berdiri di belakang Raja Singa dan enam kaisar surgawi tertinggi. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin mereka mendapat tempat duduk? Situs Raja Singa Gu melirik Raja Harimau Sue Ao Ying. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada sedikit ketidakpuasan di matanya, dan bahkan Zhou Wei King bisa melihatnya. Namun, dengan sangat cepat, tatapannya beralih ke Long Xia, mengungkapkan rasa permusuhan dan ketidakpuasan yang kuat. Seorang pelayan membawa cangkir teh dan aroma teh yang ringan menghembuskan nafas kehidupan keaola utama yang dingin. Sue Ao Tian memberi isyarat ke Long Xia, mengundangnya untuk menyesap. Long Xia tidak berdiri di atas upacara. Lagi pula, rasa teh kabut es puncak salju menyeruput tehnya, Long Xia bahkan tidak melihat ke arah Lion King, malah menatap Sue Ao Tian dengan tenang. Seolah-olah dalam waktu singkat ini, emosinya telah benar-benar tenang. Situs Lion Kinggu seperti neraka yang mengamuk, tetapi sebenarnya, pikirannya sangat teliti. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berhasil mengubah putranya menjadi murid utama Tuan Gunung Salju Surgawi Sue Ao Tian? Untuk Long Xia datang ke Gunung Salju Surgawi saat ini untuk menimbulkan masalah, bersama dengan kata-kata yang dia katakan sebelumnya, tidak diragukan lagi itu ada hubungannya dengan suku singa. Tampilan permusuhannya sebenarnya dimaksudkan untuk memengaruhi pikiran Sue Ao Tian. Bro Long, kali ini, kurasa kamu tidak di sini hanya untuk menghadiri pesta pernikahan, kan? Sue Ao Tian berkata dengan senyum tipis. Jika hanya dengan melihat penampilan luarnya, tidak ada yang mengira bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia. Zhou Wei Qing telah mengamati ayah mertuanya selama ini, dan dia terkejut menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat merasakan energi surgawi dari Sue Ao Tian. Namun, dia memiliki aura yang sepertinya mampu menguasai segalanya. Keduanya sangat kontradiktif, namun entah bagaimana mereka tampak cocok satu sama lain dengan sempurna di Sue Ao Tian. Long Xia berkata dengan dingin, tentu saja aku di sini bukan untuk menghadiri pesta pernikahan. Old Monster Sue, kali ini, saya di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Anda. Sue Ao Tian mengerutkan alisnya, penjelasan, penjelasan apa yang saya miliki untuk bro Long. Tubuh gemuk Long Xia perlahan berdiri, dan seketika, tekanan kuat terpancar dari tubuhnya. Namun, sasarannya bukanlah Sue Ao Tian, melainkan pangeran Singa Gu Yingbing di hadapannya. Situs Lion Kinggu tidak berani menunda, dengan cepat berdiri dan mengedarkan energi langitnya untuk melindungi putranya. Menatap Long Xia dengan marah, dia berkata, Fatih Long, kamu berani bersikap begitu kejam di Istana Salju Surgawi. Kata-katanya sangat kuat, dan dengan sendirinya merupakan provokasi yang tak terlihat. Wajah Sue Ao Tian juga menjadi gelap. Bro Long, kamu adalah tamu dari jauh, dan sebentar lagi hari pernikahan putriku. Aku tidak ingin ada konflik denganmu saat ini. Tolong buat dirimu jelas. Yingbing adalah menantu saya. Menantu, Long Xia tiba-tiba tertawa. Siapa menantumu? Sulit dikatakan. Old Monster Sue, Anda tahu betul orang seperti apa saya ini. Aku, Long Xia, telah berjalan sendirian sepanjang hidupku, mengejar puncak Dao Surgawi. Pernahkah Anda melihat saya membawa seseorang dengan saya? Sue Ao, Tian mulai sejenak. Dia tidak mengira Long Xia mengubah topik begitu cepat, dan dia berkata tanpa sadar, tidak, kamu belum. Bro Long selalu menjadi serigala yang sendirian, tapi kali ini kamu. Kali ini, dia juga merasa itu agak aneh, dan tatapannya secara tidak sadar tertuju pada Zhou Wei King. Dibandingkan dengan adik laki-lakinya Sue Ao, Ying, Indra Sue Ao, Tian jauh lebih kuat. Begitu dia mengalihkan pandangannya ke Zhou Wei King, ekspresi terkejut muncul di matanya. Meskipun dia tidak yakin apa itu atribut Zhou Wei King, dia bisa langsung merasakan kehadiran enam atribut Zhou Wei King. Long Xia berkata, belum lama ini, saya menerima seorang murid baru. Selanjutnya, murid saya sama dengan saya, memiliki enam atribut permata elementalnya. Formasi manipulasi enam keterampilan utama yang saya buat akhirnya memiliki penerus. Saya merasa seperti telah menemukan harta karun. Saya percaya bahwa Old Monster Sue, Anda harus bisa memahami perasaan saya. Mendengar kata-kata Long Xia sampai saat ini, Sue Ao, Tian sedikit mengerti, dan hatinya tenggelam. Menuju Long Xia, dia mengenalnya dengan sangat baik. Dengan karakternya, jika dia benar-benar menemukan murid seperti itu, bisa dibayangkan betapa protektifnya dia. Selain itu, dia samar-samar bisa menebak siapa murid Long Xia, dan segera tahu bahwa masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan damai. Long Xia berkata dengan dingin, orang tua ini telah hidup selama lebih dari 100 tahun, dan akhirnya menemukan anggota keluarga seperti itu. Sayangnya, dia hampir dibunuh oleh murid pertamamu. Meskipun dia hampir tidak selamat, anggota tubuhnya patah. Old Monster Sue, jika Anda tidak dapat memberi saya penjelasan yang memuaskan untuk masalah ini, maka lelaki tua ini tidak akan beristirahat sampai gunung salju surgawi Anda atau bahkan kekaisaran Wanshu mati. Selama saya hidup, saya tidak akan membiarkan Anda memiliki kedamaian. Bab 528 Mendengar kata-kata Long Xia, tidak hanya Sue Aotian, Sue Aoying, bahkan situs Raja Singa Gu memucat karena terkejut. Meskipun situs Gu memiliki temperamen yang berapi-api di permukaan, dia selalu mempertahankan tingkat kesopanan tertentu. Tidak mungkin baginya untuk menyinggung Long Xia sampai mati. Jika enam kaisar surgawi tertinggi mengarahkan pandangannya pada kekaisaran Wanshu, maka kerugian yang akan dia bawa ke kekaisaran Wanshu tidak akan terukur. Bahkan gunung salju surgawi tidak akan mampu menahannya. Pada akhirnya, enam kaisar surgawi tertinggi hanyalah satu orang. Situs Lion King Gu mengalihkan pandangannya ke putranya, berkata dengan marah, Ying Bing, apa yang terjadi? Gu Ying Bing juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Aku tidak tahu, Senior Long, kapan junior ini menyakiti muridmu. Wajah Long Xia sedingin es, dan dia mendengus dingin. Beralih ke Zhou Wei King, dia berkata, Xiao Pang, biarkan dia melihat siapa dirimu. Di sisi lain, Zhou Wei King mengangkat tangannya dan melepas topi bambu dari kepalanya, memperlihatkan wajah aslinya. Secara alami, yang lain tidak merasa banyak ketika mereka melihatnya, tetapi wajah Gu Ying Bing langsung berubah saat dia menatap Zhou Wei King dengan kaget. Kamu, itu sebenarnya kamu. Zhou Wei King tersenyum tipis. Setelah 36 hari budidaya pintu tertutup, setelah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia jelas jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Menghadapi Gu Ying Bing, dia tidak kalah dalam hal aura dan aura. Pangeran Singa, bagaimana kabarmu? Pada saat itu, tidak peduli Tuan Gunung Salju Surgawi Sue Aotian, Raja Harimau Sue Aoying atau situs Raja Singa Gu, semua pandangan mereka terfokus pada Zhou Wei King. Tanpa menyebutkan apapun, mereka semua ingin tahu tentang murid Long Xia. Setelah menyapa Gu Ying Bing, Zhou Wei King keluar dari belakang kursi Long Xia, pertama-tama membungku hormat pada Sue Aotian. Junior Zhou Wei King menyapa Senior Sue. Setelah itu, dia menolek Raja Harimau Sue Aoying dan membungku sedikit. Salam, Raja Harimau Senior. Setelah mengucapkan dua baris itu, dia menolek Raja Singa, mengangguk sedikit. Dari kelihatannya, dia berada di level yang sama dengan Raja Singa. Apakah kamu Zhou Wei King? Meskipun Sue Aotian sudah menebak-nebak di dalam hatinya, cahaya aneh masih menyala di matanya ketika dia mendengar nama Zhou Wei King. Menuju Zhou Wei King, dia telah mendengar terlalu banyak tentang dia. Pria muda ini yang mampu menarik putrinya sendiri, yang memiliki atribut iblis dan Sein ganda waktu, dan bahkan memiliki kenam permata elemental, sebenarnya berdiri di depannya dengan cara seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Di sisi lain, Zhou Wei King memiliki perasaan yang berbeda. Baginya, tatapan mata Sue Aotian seakan mampu menembus setiap jengkal kulitnya. Hanya dengan pandangan sekilas, Zhou Wei King merasa hidupnya sepenuhnya berada di tangan pihak lain. Ya, jawab Zhou Wei King dengan hormat. Zhou Wei King, aku menyelamatkan hidupmu, namun kamu masih berani datang ke sini. Ketika Gu Yingbing melihat Zhou Wei King, dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dalam sekejap, dia melangkah maju, seluruh tubuhnya menyala dengan api, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Long Xia mendengus, aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Situs Lion King Gu dengan cepat melangkah maju untuk memblokir putranya, takut Long Xia tiba-tiba menyerang. Long Xia berkata dengan dingin, aku tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi, monster tua Sue, aku yakin kamu sudah tahu. Murid Anda telah melukai murid saya dengan serius, lebih baik Anda memberi saya penjelasan untuk itu. Ekspresi Sue Aotian sangat jelek. Masalah ini jelas tidak mudah untuk ditangani. Long Xia sudah menjelaskan semuanya. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia, dia tidak punya pilihan selain menerima ancaman Long Xia. Lagipula, tidak terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Long Xia. Namun, bahkan jika dia bergabung dengan Raja Singa dan Raja Harimau, mereka mungkin tidak dapat menahan Long Xia di sini. Seluruh kekaisaran Wanshu tidak mampu menjadi sasaran enam kaisar surgawi tertinggi ini. Ini juga alasan mengapa Long Xia berani membawa Zhou Wei King ke gunung salju surgawi. Bro Long, penjelasan seperti apa yang kamu inginkan? Tolong sebutkan. Sue Aotian berkata dengan sungguh-sungguh. Long Xia berkata dengan dingin, sangat sederhana, darah ganti darah. Apapun yang dilakukan murid Anda kepada murid saya, saya akan melakukan hal yang sama kepadanya. Kamu berani, teriak Gu Said dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Zhou Wei King, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gu Yingbing berbisik pelan di telinga ayahnya, dia adalah manusia yang menculik Tianer. Mendengar kata-kata Gu Yingbing, Gu Said akhirnya mengerti, dan wajahnya menjadi sangat gelap. Suasana tegang menyebabkan seluruh balai gunung salju surgawi dipenuhi dengan niat membunuh. Satu-satunya yang relatif santai adalah Tiger King Su Eo Ying. Saat ini, ekspresinya aneh, dan bahkan ada sedikit Saden Frude di matanya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tentu saja ingin tidak ikut campur. Aku tidak berani, di dunia ini, tidak ada yang aku, Long Xia, tidak berani lakukan. Long Xia melirik Raja Singa dengan jijik. Su Eo Tian menatap Long Xia dengan dingin dan berkata, Bro Long, jadi maksudmu kalian berdua, guru dan murid, ada di sini hari ini untuk menimbulkan masalah. Menyebabkan masalah, Old Monster Su Eo, jika muridmu terluka parah, dengan keempat anggota tubuhnya patah, apa yang akan kamu lakukan. Jika saya di sini untuk menimbulkan masalah, saya seharusnya datang dua hari kemudian, di depan semua pemimpin suku kerajaan Wanshu Anda, untuk menimbulkan masalah bagi Anda. Saya memilih untuk datang lebih awal, itu sudah memberi Anda wajah. Jika ada orang lain yang terluka parah oleh Gu Yingbing, Su Eo Tian tidak akan merasa bahwa dia salah. Namun, Zhou Wei Qing ini sebenarnya telah menjadi murid Long Xia, dan itu adalah masalah besar. Melihat betapa protektifnya Long Xia terhadap muridnya, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Pada saat itu, penguasa Gunung Salju Surgawi ini merasakan sakit kepala datang. Bro Long, bagaimana dengan ini? Aku bisa memberi muridmu kompensasi dengan cara lain. Lagi pula, Yingbing akan menikahi putriku, dan jika kamu melukainya dengan sangat parah, bagaimana mereka bisa menikah? Untuk kompensasinya masih bisa kita diskusikan, bagaimana menurut Anda? Agar Sue Aotian bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, itu sudah merupakan kompromi yang sulit. Namun, Long Xia menolaknya dengan datar. Mustahil. Saat wajah Sue Aotian menjadi gelap, Zhou Wei Qing, yang berdiri di samping Long Xia, menarik lengan baju Long Xia dengan cemas, menggelengkan kepalanya ke arahnya. Jantung Sue Aotian berdetak kencang, dan dia berkata, Bro Long, mengapa kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan muridmu? Dia pasti terlibat. Long Xia memandang Zhou Wei Qing dengan sedikit malu, seolah tidak puas dengan penampilannya yang pengecut. Bocah cilik, ayahmu, aku, akan membantumu melampiaskan amarahmu, apa artinya ini? Zhou Wei Qing berkata dengan ekspresi ketakutan dan gentar, guru, bahkan jika Anda mematahkan keempat anggota tubuh pangeran singa, rasa sakit yang diderita murid Anda tidak dapat diperbaiki. Mengapa kita tidak meminta kompensasi saja? Di kursi utama, Sue Aotian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bro Long, muridmu ini jauh lebih masuk akal daripada kamu. Bocah cilik, bicaralah, apa yang kamu inginkan. Di dunia ini, selama orang tua ini menginginkannya, seharusnya tidak terlalu sulit. Zhou Wei Qing memanfaatkan kesempatan itu, dengan cepat berkata dengan hormat, kalau begitu, junior ini pertama-tama akan berterima kasih kepada senior. Saat dia mengatakan itu, dia benar-benar berlutut dengan suara keras di depan Sue Aotian. Senior, kompensasi yang saya inginkan adalah Anda menikahkan Tian dengan saya. Dalam hal kekuatan, Zhou Wei Qing secara alami jauh dari kemampuan untuk membandingkan dengan pusat kekuatan dunia ini. Namun, dalam hal kecerdasan dan kecanggihan, orang-orang ini mungkin bukan tandingannya. Tindakan Zhou Wei Qing dan Long Xia disebut mundur untuk maju. Mereka sudah mendiskusikannya sebelum mendaki gunung, dan tindakan Long Xia sebagai polisi yang baik itu sempurna. Bersama dengan kerjasama cerdik Zhou Wei Qing, mereka berhasil membuat beberapa orang di depan mereka jatuh ke dalam perangkap mereka. Pada saat ini, sebenarnya memberi kesan bahwa mereka baru saja mengajukan permintaan. Tidak, Gu Yingbing berkata tanpa ragu. Awalnya, dengan statusnya sebagai pangeran singa, dalam keadaan normal dia tidak akan terlalu impulsif. Namun, ketika sampai pada Tianer, hatinya berantakan. Selanjutnya, Zhou Wei Qing ada di sini. Tidak peduli berapa banyak Gu Yingbing tidak mau mengakuinya, dilubuk hatinya yang paling dalam. Dia tahu bahwa orang yang benar-benar dicintai Tian masihlah Zhou Wei Qing. Tianer bukan hanya cinta hatinya, tapi juga masa depannya. Jika dia tidak bisa bersama dengan Tianer, siapa yang tahu jika tuannya masih akan menyerahkan posisi penguasa gunung salju surgawi kepadanya. Zhou Wei Qing bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Gu Yingbing, hanya mengangkat kepalanya untuk melihat Sue Aotian. Situs Raja Singagu tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan dia berkata kepada Sue Aotian, Tuan Gunung, Long Xia dan muridnya jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Ekspresinya bahkan lebih jelek dari putranya sendiri. Meskipun dia telah mengucapkan kata-kata itu kepada Sue Aotian, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Ancaman Long Xia memang efektif. Sebagai Raja Kekaisaran Wanshu, dia tidak berani menggunakan rakyat dan kekaisarannya sendiri sebagai pertaruhan. Mata Sue Aotian juga menjadi dingin. Baginya untuk bisa menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di dunia, selain bakat bawaannya, kecerdasan dan kecerdasannya juga merupakan keharusan. Fatih Long dan Zhou Xiaopang, pasangan guru dan murid ini, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Jelas bahwa mereka di sini bukan untuk menimbulkan masalah, tetapi untuk mencari putrinya. Namun, masalah ini masih di sisi nalar, dan memang tidak mudah untuk dihadapi. Zhou Weiking, putriku telah bertunangan dengan Gu Yingbing. Kamu seharusnya sudah tahu itu, namun kamu masih menuntut kompensasi seperti itu. Posisi apa yang kamu miliki di Raja ini? Zhou Weiking masih berlutut di sana, menatap lurus ke arah Sue Aotian saat dia berkata dengan sikap tidak merendahkan atau sombong, Senior, apakah Anda meminta pendapat Tianer? Antara pria dan wanita, yang terpenting adalah cinta timbal balik. Anda hanya memiliki satu anak perempuan, Tianer. Apakah Anda ingin melihatnya menderita selama sisa hidupnya? Tianer meminta Gu Yingbing untuk mengirimiku surat, memintaku untuk melupakannya, untuk menyerah padanya. Aku terlalu mengenalnya, dan jika dia tidak setuju untuk menulis surat itu, mungkin terakhir kali pangeran singa bertemu denganku, dia pasti sudah membunuhku. Tianer mencintaiku, dan hanya aku. Di antara kami, sudah ada hubungan intim. Bab 529 Sebelumnya, ketika Tianer meninggalkan saya, dia mengatakan kepada saya bahwa jika Anda tidak menyetujui masalah antara saya dan dia, dia akan menggunakan hidupnya sebagai pengorbanan. Karakter Tian, R, saya yakin Anda tahu lebih baik daripada saya. Mungkin, dia mungkin menikahi Gu Yingbing karena kamu, tapi aku yakin Tianer tidak akan pernah benar-benar menjadi istrinya. Sebagai seorang ayah, jika Anda rela melihat putri Anda sendiri menderita selama sisa hidupnya, bahkan membayar harganya dengan nyawa Anda sendiri, maka saya hanya dapat mengatakan bahwa Anda bukanlah seorang ayah yang memenuhi syarat, bahkan tidak layak menjadi seorang ayah. Kata-kata Zhou Weiqing tegas dan tegas. Di depan pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia, Suyao Tian, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, dan ketika dia mengatakan paru kedua kalimatnya, dia bahkan memiliki nada menegur. Raja Harimau Suyao Ying berdiri di samping, rahangnya ternganga. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara dengan kakak laki-lakinya dengan cara seperti itu. Bocah kecil ini benar-benar berani. Wajah Suyao Tian berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia menatap Zhou Weiqing, auranya berfluktuasi dengan ganas, seolah-olah dia bisa mengambil nyawa Zhou Weiqing kapan saja. Long Xia berdiri tepat di samping muridnya, dan dia tidak berani gegabuh. Memang, dia yakin bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera dari tiga pembangkit tenaga listrik di depannya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membawa Zhou Weiqing bersamanya. Dengan kata lain, jika Suyao Tian benar-benar berselisih dengannya, maka Zhou Weiqing akan terjebak di sini selamanya. Meskipun dalam rencana Long Xia dan Zhou Weiqing, situasi seperti itu hampir mustahil, bukan tidak mungkin. Zhou Weiqing sebenarnya berani memprovokasi Suyao Tian seperti itu, bahkan Long Xia tidak menduganya. Dalam hatinya, dia memberinya acungan jempol, tetapi pada saat yang sama, dia berkeringat dingin untuk muridnya yang berharga. Senior, Tianer hanya akan bahagia jika dia bersamaku, kami saling mencintai. Cukup, Zhou Weiqing baru saja selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Su Wei Ao Tian. Pada titik ini, penguasa gunung Salju Surgawi benar-benar marah, dan dia berdiri tiba-tiba dari kursinya. Begitu dia berdiri, semua orang yang hadir menjadi gugup. Zhou Weiqing adalah yang pertama menanggung beban dampak, dan aura mengamuk menghantam tubuhnya, menyebabkan dia hampir jatuh ke belakang. Long Xia adalah orang pertama yang melangkah di depan muridnya, dan situs Tiger King Suyao Ying dan Lion King Gu juga berdiri, meskipun ekspresi mereka sangat berbeda. Raja Macan menatap kakak laki-lakinya, wajahnya dipenuhi kecemasan. Sedangkan untuk situs Gu, matanya berkilat dengan cahaya yang tajam. Saat ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana dia bisa menahan Long Xia di sini selamanya, dan tidak membiarkannya melarikan diri. Kalian semua, tunggu di sini. Suyao Tian mendengus marah. Kemudian, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Sosoknya melintas, dan menghilang dari istana Salju Surgawi. Zhou Weiqing berdiri, menatap gurunya yang tertegun di sampingnya. Dengan suara rendah, dia berkata kepada Long Xia, ada harapan. Lagi pula, penguasa gunung Salju Surgawi masih sangat mencintai Tianer. Dia seharusnya pergi untuk memverifikasi kata-kataku dengan Tianer, atau mungkin dia juga merasakan bahwa situasi Tianer mirip dengan apa yang saya katakan. Dengan energi Surgawi yang kuat dari Long Xia yang menyelimuti mereka, mereka berdua tidak takut terdengar. Mendengar itu, Long Xia menganggup dan berkata, apakah kamu bisa membawa pulang si cantik atau tidak, itu tergantung dirimu sendiri. Zhou Weiqing menganggup dengan penuh semangat dan berkata, saya pasti akan berhasil. Gu Yingbing berdiri di sana, menatap Zhou Weiqing dengan tatapan berbisa. Sekarang, dia dipenuhi dengan penyesalan, penyesalan karena dia tidak membunuh Zhou Weiqing sebelumnya. Pada saat itu, dia telah membawa dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage bersamanya, dan jika dia telah menghancurkan mayat Zhou Weiqing sebelum membunuh Sangguan Feier dan Lin Tianou, siapa yang tahu itu dia? Bagaimana mungkin ada masalah seperti itu sekarang? Tentu saja, ini juga alasan mengapa dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Weiqing benar-benar memiliki seorang guru seperti Long Xia. Tingkat kultivasi dari enam kaisar surgawi tertinggi, ayahnya telah memverifikasinya secara pribadi. Yang terkuat di panggung kaisar surgawi, yang terkuat kedua di seluruh dunia. Dengan ancaman seperti itu, bahkan gurunya pun harus berpikir dua kali sebelum melakukan apapun. Akankah gurunya benar-benar menyetujui permintaannya dan memberikan Tianer padanya? Tidak, itu tidak mungkin. Begitu Gu Yingbing berpikir sampai saat itu, dia merasakan sakit yang membakar di hatinya, seolah-olah dibakar hidup-hidup. Rasa cemburu yang kuat muncul di hatinya. Lagi pula, Tianer menyukai pria ini. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak bisa menyerah pada Tianer. Gurunya pasti tidak akan memberikan Tianer kepadanya. Bagaimanapun, dia adalah murid pertama gurunya, dan pernikahan ini juga terkait dengan hubungan antara harimau roh surgawi ilahi dan singa roh bumi surgawi ilahi. Ini juga merupakan perkawinan antara suku singa dan suku harimau, bagaimana bisa gurunya berubah pikiran dengan begitu mudah. Berpikir sampai saat itu, ekspresi Gu Yingbing akhirnya sedikit rileks. Adapun situs Lion King Gu, ekspresinya masih berubah. Kadang-kadang, dia akan mengirim transmisi suara ke Raja Harimau Sue Aoying, mengatakan sesuatu, tetapi Sue Aoying akan terus menggelengkan kepalanya, seolah menolak sarannya. Tanpa perlu bertanya, Long Xia tahu apa yang dikatakan Raja Singa kepada Raja Harimau. Itu pasti tentang bagaimana menghadapinya. Namun, dia tidak cemas sama sekali. Lagi pula, orang yang paling tahu tingkat kultifasi Long Xia masih latuan gunung salju surgawi Sue Aotian. Tanpa dukungan Sue Aotian, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Sekarang, terserah Sue Aotian untuk memutuskan. Mengesampingkan rencana istana salju surgawi, di sisi lain, Sue Aotian sudah muncul di luar kamar putrinya. Tianer masih duduk dengan bingung di tempat tidurnya. Kali ini, Sue Aotian tidak berjalan langsung ke arah putrinya, melainkan berdiri di luar pintu, mengamatinya dalam diam. Mata Tianer kosong, seolah-olah di matanya yang indah itu, tidak ada jiwa sama sekali. Melihatnya, Sue Aotian merasakan sakit yang tajam di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tianer tidak mau menikah dengan Gu Yingbing. Namun, Sue Aotian dengan keras kepala percaya bahwa masalah hati seperti itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Selama Tianer menikahi Gu Yingbing, karena mereka berdua menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mereka akhirnya akan mengembangkan perasaan satu sama lain. Selanjutnya, persatuan mereka akan mempengaruhi masa depan gunung salju surgawi dan seluruh kekaisaran Wanshu. Putrinya pasti akan mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Kebenaran telah membuktikan bahwa putrinya memang mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, dan pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk melanjutkan pernikahan ini. Namun, kata-kata Zhou Weiking sebelumnya sangat menusuk hati Sue Aotian. Apa yang paling selaras dengan Sue Aotian adalah bahwa dia hanya memiliki satu anak perempuan, Tianer. Memang, dia hanya memiliki satu putri ini, dan meskipun dia menyayangi Tian sejak dia masih muda, demi kultivasi, berapa banyak waktu yang dia habiskan bersamanya. Putrinya telah dewasa, namun dia harus menikah dengan seseorang yang tidak disukainya untuk kepentingannya sendiri. Pada saat itu, Sue Aotian merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Apalagi saat melihat mata putrinya yang kosong, gejolak di hatinya semakin kuat. Mengambil napas dalam-dalam, Sue Aotian perlahan berjalan di depan putrinya. Merasakan seseorang mendekat, Tianer tanpa sadar mengangkat kepalanya. Ayah, Tianer memaksakan senyum. Awalnya, Sue Aotian dengan keras kepala berpikir bahwa Tianer akan patuh, tetapi sekarang dia menyadari bahwa senyumnya sebenarnya dipenuhi dengan begitu banyak kepahitan, dan hatinya mengepal kesakitan. Tianer, apakah kamu tidak mau menikah dengan Yingbing? Sue Aotian bertanya dengan sungguh-sungguh. Ah, Tianer berseru kaget, tapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan menggelengkannya dengan lembut. Tidak, saya bersedia menikah dengan Big Brogu. Betulkah? Namun, barusan, seseorang mengatakan kepada saya bahwa saya bukan ayah yang memenuhi syarat, bahkan tidak cocok menjadi ayahmu, karena saya memaksamu menikah dengan orang yang tidak kamu cintai. Mungkin setelah kalian berdua menikah, kalian akan meninggalkanku selamanya. Apakah itu benar? Sue Aotian tidak bertele-tele, malah langsung menyatakan apa yang paling ingin dia ketahui. Apa? Kata-kata Sue Aotian, di telinga Tian, dipenuhi dengan kejutan yang menghancurkan bumi. Seluruh tubuh Tianer gemetar saat dia melihat ayahnya, tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Kejutan di hati Sue Aotian tidak kalah dengan putrinya. Dari mata putrinya, dia secara alami dapat melihat bahwa tebakan Zhou Wei Qing benar. Putrinya mungkin benar-benar menikahi Gu Yingbing, untuk memenuhi aliansi pernikahan antara kedua suku. Sebagai seorang ayah, pemahamannya tentang putrinya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang pemuda yang telah berpisah dari putrinya selama setahun. Pada saat ini, selain kemarahan, Sue Aotian juga merasakan rasa malu di hatinya. Itu sangat dekat. Putrinya hampir meninggalkannya selamanya. Saat dia memikirkan itu, hati Sue Aotian berkedut tak terkendali. Siapa? Siapa yang mengatakan kata-kata seperti itu? Suara dan tubuh Tian sedikit bergetar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak memperhatikan bahwa seseorang benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada ayahnya, dan dia hanya terkejut bahwa pikirannya telah ditebak dengan sangat jelas. Sue Aotian menatap putrinya dengan tatapan tidak pasti, bergumam pada dirinya sendiri, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan ayahmu dan pergi. Tianer berkata dengan sedih, Tianer asli sangat bahagia. Bahkan ketika saya meninggalkan rumah, itu terutama karena saya marah pada ayah saya. Marah karena ayah saya bahkan tidak meminta pendapat saya sebelum memutuskan pernikahan antara saya dan Big Brogu. Bukannya aku tidak suka Big Brogu sama sekali. Saat itu, jika semuanya berjalan secara bertahap, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Setelah meninggalkan rumah, saya bertemu dengannya. Setelah bertahun-tahun bersama, hati saya perlahan tenggelam. Mungkin, dia bukan yang paling menonjol, tapi hati Tianer tidak bisa lagi menahan orang lain selain dia. Ayah, apakah kamu tidak tahu karakter saya? Jika bukan karena fakta bahwa saya telah memberikan hati saya kepadanya, bagaimana saya bisa memberikan tubuh saya yang paling berharga kepadanya? Ayah, apakah kamu benar-benar masih mencintai Tianer? Saat dia berbicara sampai titik ini, dia sudah terisak tak terkendali. Sui Aotian tiba-tiba mengulurkan tangannya, menarik putrinya ke pelukannya, seolah-olah dia tidak melakukannya, dia akan menghilang dari pandangannya di saat berikutnya. Sebagai pembangkit tenaga listrik nomor satu di dunia, dengan tingkat kultivasi Heavenly God Tier yang tak tertandingi, pada saat ini, dia benar-benar merasakan kepanikan di hatinya. Pada saat itu, Sui Aotian tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan putrinya, seolah-olah segalanya tidak penting. Tianer mulai sedikit dengan pelukan manik ayahnya yang tiba-tiba, dan saat berikutnya, air mata di matanya mengalir di pipinya saat dia memeluk erat pinggang ayahnya. Saat itu juga, dia merasa seolah-olah ayah yang sangat mencintainya telah kembali. Kamu tidak diizinkan meninggalkan ayah, tidak pernah, apakah kamu mendengarku? Sui Aotian berkata dengan dominan, tapi suaranya sedikit bergetar. Tianer menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan lembut, Ayah, jika Anda tidak ingin mempertaruhkan peluang 30 persen keterampilan kebangkitan pada saya, maka jangan biarkan saya menikah dengan kakak Gu. Aku, aku tidak bisa mengecewakan Xiaopang. Sui Aotian melepaskan putrinya dan berkata, apakah kamu benar-benar mengambil keputusan? Tianer tersenyum cerah dan berkata, Ayah, saya baru saja memikirkannya. Bahkan jika kamu ingin membunuh Xiaopang, aku tidak akan berubah pikiran. Nyatanya, saya bahkan tidak mau menjalani pernikahan ini dengan Big Brogu. Jika kamu pergi dan membunuh Xiaopang, maka kita bisa bertemu lagi di dunia bawah. Dia mengatakannya dengan sangat mudah, tetapi nadanya dipenuhi dengan tekat. Melihat putrinya, mata Sui Aotian terlihat rumit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas perlahan dan berkata, seorang gadis dewasa tidak bisa dikurung di rumah. Sudahkah Anda benar-benar mengambil keputusan? Tanpa ragu, Tianer mengangguk. Baiklah, ikut aku kalau begitu. Namun, Anda harus mendengarkan instruksi ayah, jika tidak, saya mungkin akan berubah pikiran. Saat dia mengatakan itu, Sui Aotian memegang tangan putrinya dan berjalan keluar. Di dalam olah salju surgawi. Meski bau mesiu antara Longsia dan muridnya, Raja Singa dan putranya, kedua belah pihak masih relatif terkendali. Alasan mengapa Raja Singa menahan diri secara alami karena dia memahami kesenjangan antara dirinya dan enam kaisar surgawi tertinggi. Adapun Longsia, wajar saja karena tujuan perjalanan ini. Dalam sekejap cahaya, Sui Aotian muncul sekali lagi di olah salju surgawi. Namun, ketika semua orang melihat ekspresi wajahnya, mereka semua diam-diam terkejut. Ekspresi penguasa gunung salju surgawi dapat digambarkan sebagai ketenangan sebelum badai, begitu gelap sehingga seolah-olah dia bisa meledak kapan saja. Selanjutnya, tatapannya diarahkan pada Zhou Wei King. Melihat ekspresi ganas little fatih Zhou kami yang tersayang, Longsia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan gugup. Tatapan Sui Aotian menyapu antara Zhou Wei King dan Gu Yingbing, serta Longsia dan situs Raja Singagu. Kakak Long, aku tahu mengapa kamu membawa muridmu ke gunung salju surgawi. Tapi pada akhirnya, Yingbing lah yang lebih dulu menyakiti muridmu. Anda benar, jadi saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Aku sudah tahu tentang masalah antara Zhou Wei King dan Tianer. Namun, Bro Long juga harus tahu bahwa kekaisaran Wanshu kita selalu menghormati yang kuat. Hari ini, aku akan memberikan kesempatan pada muridmu. Saya akan menggunakan metode saya sendiri untuk membuatnya melawan Yingbing. Jika dia bisa mengalahkan Yingbing, aku akan membatalkan pernikahan Yingbing dan Tianer. Kalau tidak, Bro Long, tolong jangan membuat masalah lagi, dan tinggalkan gunung salju surgawiku bersama muridmu. Pada saat itu, jika Bro Long masih ingin menargetkan kerajaan Wanshu kita, maka kursi ini tidak akan ragu untuk meninggalkan gunung salju surgawi, dan bergabung dengan Bro Long dalam menyelesaikan apa yang Anda katakan. Aura mendominasi Heavenly Snow Mountain Lord tidak dapat disangkal, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Dari kelihatannya, dia benar-benar mengincar Long Xia dan muridnya. Mata Tiger King Sue Ao Ying dipenuhi dengan kekaguman, tetapi juga kekecewaan. Tak diragukan lagi, metode Sue Ao Tian adalah yang terbaik. Tidak hanya dia berurusan dengan pihak Long Xia, dia juga berbicara tentang solusinya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, metode seperti itu pasti bermanfaat bagi Gu Yingbing yang telah menembus tahap 9 permata. Tingkat kultifasi Zhou Wei King jauh dari Gu Yingbing, dan di mata Raja Harimau, tidak peduli apa metode pertarungannya, jelas bahwa Gu Yingbing memiliki keuntungan. Seperti yang dipikirkan Raja Harimau, Raja Singa secara alami memiliki pemikiran yang sama. Bahkan Gu Yingbing menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia baru saja bertukar pukulan dengan Zhou Wei King beberapa bulan yang lalu, dan dia yakin bahwa dia pasti akan menang melawan Zhou Wei King. Selanjutnya, Gu Yingbing memahami karakter gurunya dengan sangat baik. Karena Sue Aotian sudah berbicara, dia tidak akan berubah pikiran. Alis longsia berkerut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Old Monster Sue, harap berhati-hati. Muridmu sudah berusia lebih dari 30 tahun, dan muridku bahkan belum berusia 20 tahun. Bagaimana pertarungan seperti itu bisa adil? Semuanya akan didasarkan pada kekuatan. Saya setuju bahwa hanya yang kuat yang bisa menjadi menantu Anda. Namun, pertarungan ini harus adil. Sue Aotian berkata dengan dingin, Kakak Long, harap bersabar. Karena aku telah mengusulkan pertarungan seperti itu, itu pasti adil. Antara Yingbing dan muridmu, kami akan memutuskan pemenang dalam tiga putaran. Jantung Longsia berdetak kencang. Karena pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa mata Sue Aotian tampak sedikit berubah ketika dia memandangnya. Meskipun perubahan ini sangat kecil, tetapi dalam hal tingkat kultivasi energi mental, Sue Aotian dan dia adalah yang tertinggi. Apakah monster tua Sue ini mencoba memberi isyarat padanya dengan matanya? Sama seperti bagaimana Sue Aotian mengagumi Longsia, Longsia juga mengagumi Sue Aotian. Pada level mereka, Sue Aotian sama sekali tidak perlu berpura-pura di depannya. Ketika Sue Aotian memberinya tatapan itu, Longsia langsung mengerti sesuatu. Sue Aotian berkata dengan sungguh-sungguh, Yingbing awalnya akan menjadi menantu saya. Dengan demikian, dalam tiga pertarungan ini, peraturan pasti akan mendukung Yingbing. Agar Zhou Weiking menjadi menantu saya, itu tidak akan hal yang mudah. Secara langsung mengatakan bahwa peraturan akan mendukung Gu Yingbing, Sue Aotian tampak sangat terbuka dan jujur. Meskipun Longsia mengerutkan alisnya, dia tidak bisa membantahnya. Lagi pula, dia telah membawa Zhou Weiking ke sini untuk menimbulkan masalah, dan dalam masalah Tianir ini, mereka jelas tidak benar. Sue Aotian berkata, pertarungan pertama, kekuatan dan aura. Kekuatan dan aura, Longsia menatap Sue Aotian dengan heran. Sue Aotian menganggup dan berkata, kekaisaran Wanshu kita menguasai jutaan hewan surgawi, dan di depan mereka, kekuatan dan aura adalah yang paling penting. Di dunia saat ini, di depanku, semua binatang surgawi di bawah panggung dewa surgawi bahkan tidak akan berpikir untuk melawan. Itulah kekuatan dan aura, saya pribadi akan memilih 10 binatang surgawi dan menyegelnya. Setelah itu, Yingbing dan Zhou Weiking akan menggunakan aura mereka untuk mengintimidasi mereka. Binatang surgawi apapun yang jatuh ke tanah akan berhasil diintimidasi. Siapapun yang berhasil paling banyak akan dianggap sebagai pemenang babak ini. Saat dia berbicara sampai saat itu, Sue Aotian memandang Longsia dan berkata, Bro Long, izinkan saya mengatakan ini dulu. Untuk tiga pertarungan ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keadilan. Namun, Yingbing adalah tunangan Tianer. Karena itu, jika muridmu ini ingin aku membatalkan pernikahan, dia harus mengalahkan Yingbing dalam ketiga pertarungan, menunjukkan bahwa dia memang lebih hebat dari Yingbing. Baru setelah itu dianggap sukses. Jika dia kalah dalam pertarungan, maka itu akan dianggap sebagai kemenangan Yingbing. Old monster Sue, itu terlalu tidak adil. Longsia berkata dengan sedih. Adapun situs Raja Singagu dan Pangeran Singagu Yingbing, keduanya ayah dan anak, mereka tidak bisa tidak menertawakan kemalangan Longsia. Saat ini, mereka tidak punya alasan untuk menolak taruhan Sue Aotian. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Sue Aotian condong ke arah mereka, dan taruhan ini hanya untuk menutup mulut Longsia. Hanya dari pertarungan pertama saja, Gu Yingbing tidak mengira dia akan kalah. Aura dan aura dari Guru Manik Surgawi berhubungan langsung dengan tingkat kekuatan mereka sendiri. Selain itu, Gu Yingbing telah mewarisi garis keturunan paling murni dari Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi. Dengan keduanya ditambahkan bersama, dia yakin bahwa dia memiliki keunggulan absolut, dan tidak mungkin kalah dari Zhou Wei King. Mungkin dua pertarungan terakhir bahkan tidak perlu dilanjutkan. Sue Aotian menatap Longsia dengan dingin dan berkata, Bro Long, kamu membawa muridmu ke atas gunung untuk merusak pernikahan putriku. Apakah itu adil bagi gunung salju surgawiku? Jika Anda tidak puas dengan taruhan saya, Anda bisa pergi sekarang. Aku, Sue Aotian, tidak takut akan balas dendamu. Paling-paling, lelaki tua ini akan mengikutimu selama sisa hidupku, sampai salah satu dari kita mati. Wajah Longsia berubah, dan matanya tampak menyemburkan api karena marah. Namun, dia tercekik oleh kata-kata Sue Aotian, dan tidak dapat menemukan kata-kata untuk dibantah. Untuk sesaat, napasnya menjadi lebih berat. Raja Harimau berdiri di samping, menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya, dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Sepertinya kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang suku singa. Situs Lion King Gu, di sisi lain, sangat gembira. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa saat ini, hati Longsia dipenuhi dengan kegembiraan? Siapa bilang Xiaopang dan aku pandai berakting? Dalam hal akting, monster Sue Tua ini sebenarnya jauh lebih baik dariku. Tepat saat Sue Aotian mengucapkan kata-kata itu, dia sekali lagi menatap Longsia. Kali ini, Longsia benar-benar yakin bahwa Sue Aotian tidak akan berhasil dalam tiga pertarungan ini. Selain itu, dia bahkan bisa menebak bahwa perubahan sikap Sue Aotian kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa dia pergi mencari putrinya setelah Xiaopang mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Secara alami, Longsia tidak terlalu percaya diri dengan masalah hari ini. Lagi pula, dia hanya membawa Zoe King ke sini sendirian, dan mereka semua sendirian. Yang paling ditakuti Longsia adalah bahwa Sue Aotian akan berhati-hati. Jika itu benar-benar terjadi, dia pasti bisa lolos tanpa cedera. Namun, dia tidak akan bisa membawa Zoe King bersamanya. Dengan kata lain, Zoe King tidak akan pernah bisa meninggalkan Gunung Salju Surgawi, dan hidupnya akan selamanya tinggal di sini. Terhadap muridnya ini, Zoe King, Longsia dapat dikatakan memandangnya sebagai orang terpenting dalam hidupnya. Seluruh hidup Longsia dapat dikatakan telah dihususkan untuk budidaya Master Bet Surgawi. Sekarang usianya sudah lebih dari 100 tahun, dia tidak lagi memiliki kerabat. Sejak dia menerima Zoe King sebagai muridnya, dia mulai semakin menyukai muridnya yang berharga ini. Bukan hanya karena Zoe King juga memiliki enam permata elemental seperti dia, tetapi juga karena mereka memiliki kepribadian yang mirip. Kali ini, jika terserah Longsia sendiri, dia pasti tidak akan membawa Zoe King ke Gunung Salju Surgawi. Lagi pula, peluang suksesnya terlalu rendah. Belum lagi betapa kuatnya Zoe King, dengan hanya mereka berdua, guru dan murid, melawan gunung Salju Surgawi, tanah suci agung terkuat di dunia, mereka tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Siapa yang bisa memahami mentalitas Sue Aotian, pembangkit tenaga listrik nomor satu di dunia?